Bagaimana tanggapan Anda mengenai strategi ataupun langkah PSSI untuk memilih pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, untuk menggawangi tim nasi Indonesia? Bukan karena kita melihat Thailand ataupun Vietnam yang dilatih oleh Korea Selatan bisa menjadi juara di SEA Games kemarin, bukan itu. Jadi pertimbangannya harus benar-benar bisa membawa tim nasi kita juara. Pak Manila Anda sebagai mantan manajer tim nasi yang pernah membawa tim nasi juara di SEA Games 1991, ini apa sebetulnya kunci untuk kemudian mengulang prestasi seperti ini? Apakah memang hanya menyerahkan kepada pelatih asing seperti itu atau juga ada faktor-faktor lain yang sebetulnya akan memegang peranan penting?